Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya kembali menyapa-nyapa sahabat-sahabat semuanya Khususnya sahabat-sahabat guru ya sahabat-sahabat yang berjuang di bidang pendidikan Yang pertama terlebih dulu saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT Karena saya dapat membuat kembali konten ini sebagai media pembelajaran bagi kita bersama sharing berbagi pengetahuan Oke sahabat-sahabat Sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk mendukung terus ya channel saya ini Wahaji Banjar Yang pada kesempatan ini Kami bersama lembaga saya lembaga kursus komputer ya Menyelenggarakan pelatihan jarak jauh ya pelatihan jarak jauh Untuk pelaksanaan penilaian akhir semester online ya Di sekolah baik di madrasah, SMP, sekolah menangah maupun sekolah tingkat atas ya Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang cara efektif ya mengonline-kan soal ujian akhir semester Bapak guru dan ibu guru sahabat-sahabat semua Sebenarnya apa yang saya sampaikan Sebenarnya apa yang kami bagikan pada pelatihan ini Adalah hal-hal yang sudah banyak yang tahu Dan sudah begitu banyak di google, begitu banyak di youtube juga yang menyampaikan materi serupa dengan ini Tapi sayang sekali ya hanya Satu di antara sepuluh guru Mungkin dari seribu hanya seratus Yang memanfaatkan media ini Nah padahal sangat mudah sekali Dan sangat efektif juga Kenapa? Karena kita tidak perlu server Kita tidak perlu komputer yang terus-terusan hidup Kita sudah diberi fasilitas oleh mbah google ya Setiap akun Setiap gmail itu diberi fasilitas Satu GB Satu GB kalau salah satu GB atau satu tera Yang jelas satu giga ya Itu kapasitas yang sangat banyak sekali mereka berikan kepada akun gmail kita itu Untuk menyimpan dokumen kita Termasuk Formulir Dokumen Word Dokumen presentasi Dokumen file-file gambar Dan lain-lain Nah itu masuk dalam akun kita Dan menjadi Hak penuh kita untuk mengatur Bagaimana keamanannya? Ya keamanannya tergantung pada Seberapa bisa bapak ibu Sahabat-sahabat semua Menjaga Password dan Gmail Anda Kalau passwordnya bocor ya Semuanya bisa diambil ya Semuanya bisa dibocorkan Sama kalau kita punya ATM ATMnya diserahkan ke orang yang tak pasti Kemudiannya pinnya juga diserahkan Ya itu juga ya sama ya Nah jadi sahabat-sahabat kita memanfaatkan Rumah kita di internet ya Rumah kita alamat kita di internet Yaitu gmail Atau alamat kita di internet ya Mungkin sahabat-sahabat ada yang punya dua Ada yang punya tiga alamat email Bahkan ada yang lupa dengan alamat emailnya bikin baru lagi Sayang sekali itu ya Kasian mbah google menyediakan tak terpakai Nah baik Sahabat-sahabat Sebelum kita lanjutkan juga Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada semua teman-teman Yang bersedia mengikuti Kegiatan yang kami laksanakan ini Dari awal sampai akhir nanti ya Dari video teori ini Sampai nanti yang kedua adalah Praktek ya Kita praktek bersama Dan Kita akan praktek bersama ya Dan juga Bagi yang ingin mendapatkan sertifikat Kami berikan sertifikat sebagai bukti ya Sebagai prasasti bahwa Bapak ibu guru sahabat-sahabat Mengikuti kegiatan ini secara Formal ya Secara informal apa formal ya Pokoknya secara Sesuai dengan persyaratan yang kami tentukan Artinya materi yang diberikan itu benar-benar di Simak dan dipraktekan Dan bukti dari menyimak materi Nanti ada di edap terhadir Dan juga bukti untuk Sudah bisa membuat Atau mempraktekan Dari apa yang kami berikan ini Nanti ada di Permohonan sertifikatnya Sahabat-sahabat Kenapa kami mengeluarkan sertifikat Karena kami mempunyai Akreditasi ya Kami sudah terakreditasi Jadi berhak mengeluarkan sertifikat Dari kegiatan diklat yang kami sampaikan Ataupun yang kami lakukan Baik itu secara online Ataupun secara Tetap mukha ya Nah jadi kami mempunyai Rencana pembelajarannya Ya mempunyai program Dan seterusnya Dan itu Kami memfaatkan untuk di masa pandemi Sekarang ini untuk melaksanakan secara Daring juga ya Oke sahabat-sahabat Bapak ibu guru semua Kita lanjutkan Materi kita ya Kita teori dulu Jangan lupa nanti Untuk password token Adapter hadirnya Password atau tokennya Itu nanti saya sampaikan di akhir ya Kalau saya lupa Nanti di SMS Oke Akan kita lanjutkan ke Materi berikutnya Ini video saya lari-lari ya Dia pindah-pindah kemana dia mau Nah kenapa kami melaksanakan ini Kenapa kami melakukan kegiatan ini Ada beberapa hal yang melatar belakanginya Yang pertama karena sudah kita tahu Sebagian besar wilayah Indonesia Masih terdampak wabah Covid-19 Dan kita berharap ini cepat berakhir Jangan berlanjut di bulan-bulan berikutnya Dan termasuk juga wilayah Kabupaten Banjar Juga masih belum bisa diseterilkan Masih belum bisa terbebas ya Walaupun ada di beberapa daerah yang sudah Berada di zona hijau ya Mudah-mudahan yang bertambah Hanya di daerah-daerah tertentu saja ya Dan itu mudah-mudahan tidak lagi terjadi Oke sahabat-sahabat Kemudian latar belakang yang kedua Adalah masih banyak guru yang tidak tertarik Untuk memanfaatkan penawaran Cara termudah untuk mengonline-kan Berbagai jenis soal ujian Baik soal ujian Apa namanya Tengah semester Akhir bab ya Apalagi akhir semester Akhir semester ya Nah kenapa jadi mereka tidak tertarik Saya juga bingung juga ya Padahal sudah Kita ini semuanya ya Sudah punya gmail Sudah punya internet Sudah punya laptop Mungkin Ketertarikannya tidak ada ya Nah pada kesempatan ini Saya ingin membuat Bapak ibu guru jadi terpicu Dan tertarik Untuk menggunakan Fasilitas yang disediakan Kita syukuri apa yang ada ya Kita nikmati Jangan kita coek dan acuh Nah sebenarnya kita bisa semuanya Saya yakin semua guru yang bisa membaca dan menulis Pasti bisa untuk Mempergunakan fasilitas ini Karena ini juga akan mempermudah kita ya Dengan mudah kita bisa mengakses Nilai siswa Dengan mudah kita bisa merubah soal Dengan mudah kita bisa Merekap dan menganalisis soal kita itu Mana soal yang dianggap mudah Mana soal yang salah Bahkan Kita kadang-kadang salah membuat kunci Nanti ketahuan juga ya Karena tidak ada satupun yang menjawab Jawabannya benar kan Nah kita ketahuan ya Opsi jawaban mana yang sering dipilih Salah ya Artinya Antara pilihan itu terlalu mirip-mirip Sehingga siswanya bingung memilih yang mana Nah kita harus bisa memberikan opsi yang Berjenjang ya Jangan terlalu mirip samuanya ya Nah kemudian juga Masih ada guru yang belum mau mencoba Fasilitas praktis ya Dalam membuat soal tanpa server Tanpa server lokal ya Untuk mengonalkan soal ini Kita hanya menggunakan akun kita Dan RAM atau memory Atau apa namanya Drip Penyimpanan yang Disediakan oleh Google Karena setiap akun Gmail itu mempunyai jatah Satu GB ya Satu GB itu bukan hal yang sedikit ya Banyak Satu GB itu Kalau mengetik ya berapa ratus skripsi Oke Nah termasuk juga foto video kita disana adanya Nah tersimpan di akun kita itu ya Di Gmail kita itu Tentunya kita harus Pegang ketika ini sudah kita Pergunakan untuk ini Untuk berbagai macam hal Tentu password dan Alamatnya Itu harus kita amankan dengan sebaik-baiknya Jangan sembarangan meletakkan Jangan sampai lupa passwordnya Yang ketiga Masih ada guru yang belum mau mencoba Masih banyak yang belum mau mencoba Cara efektif untuk mengonlankan soal ini Mudah sekali ya Untuk mengonlankan soal ini Banyak sekali bertebaran Cara-cara praktis untuk mengonlankan soal Di Google Baik di media Youtube Ataupun di artikel-artikel Yang tampil di blog-blognya Sahabat-sahabat kita yang Apa namanya blogger-blogger Ataupun youtuber-youtuber itu ya Baik kita lanjut tujuan kegiatan ini adalah Membantu kelancaran ujian semester Secara jarak jauh bagi guru-guru di sekolah Nah mungkin yang masih terdampak COVID Tidak mesti semuanya siswa itu dikirimi kertas Mereka yang punya HP Mereka yang bisa online Nah itu kita mempaatkan Google-Google-Google permulir ini Nah mungkin hanya sebagian kecil atau sekitar 10% Mereka yang tidak bisa mengakses Karena tidak ada internet Nah yang sebagian kecil itu Baru kita berikan tugas kertas Nah mungkin kita cetak yang hasil dari ketikan kita Yang kita upload ke Google ini Itu kita cetak juga untuk mereka yang tidak punya internet Barangkali punya ada siswa yang satu atau dua orang yang tidak bisa internet Atau mudah saja ya Yang tidak bisa internet Suruh datang ke sekolah Nah setelah di sekolahan Kita beri kita pinjami komputer yang online ke internet Kemudian yang berikutnya menghemat biaya waktu dan tenaga Bapak Ibu Guru dalam melaksanakan ujian akhir secara jarak jauh Ya dari sekolah di sekolah masing-masing Tanpa buang kertas Tanpa biaya kopi dan lain-lain Nah kemudian juga yang berikutnya Memudahkan Bapak Ibu Guru dalam menganalisis soal Mana soal yang mudah Mana soal yang sukar Mana yang paling tinggi Paling banyak dapat menjawab Mana yang tidak dapat dijawab oleh siswa Nah sebab nilainya bisa langsung dilihat oleh guru Bahkan juga bisa dilihat oleh siswanya Ketika dia selesai atau setelah mengirim soal Kalau itu disetting oleh Bapak Ibu Ibu Supaya siswanya bisa melihat hasil kerjanya langsung ya Kalau dimatikan ya tidak bisa Kita hanya guru yang bisa melihat ya Nah kita bisa menyeting apapun di Google ini ya Di formuler ini Nah jadi secara keseluruhan dapat dilihat dalam bentuk grafik juga Dalam bentuk Excel juga Nah apa anunya lagi ya Apa lagi yang mau dimudahkan ya Kita sudah bisa dapatkan grafiknya Dapatkan Excelnya juga Nah yang berikutnya tujuannya adalah Mudah mengetahui mana soal yang sukar Dan mana soal yang mudah bagi siswa Nah tadi ya sudah saya sampaikan Oke sahabat-sahabat Kalau ada yang mau lewat tolong disimak dulu Itu merupakan bagian dari honor untuk yang membuat video Oke ya Jadi tolong disimak kalau ada yang mau lewat Baik kita lanjutkan sahabat-sahabat Materi kegiatan pelatihan ini Saya bagi kepada teori praktek sekian persen ya Ada sekian persen Ada ya kira-kira 60 per 40 persen lah Jadi prakteknya kita 60 persen Teorinya kita 40 persen ya Nah jadi materinya ini ada 4 Ada 4 materi yang nantinya akan tertulis di sertifikat Teori yang pertama adalah Teori praktek dasar pengenalan Perlengkapan kegiatan ujian jarak jauh Nah nanti ini akan saya sampaikan ya Nah jadi secara teori Untuk kegiatan ujian jarak jauh Ini banyak fasilitasnya Tidak hanya di google formulir Cuman saya lebih suka di google ini ya Karena mudah Nah di aplikasi-aplikasi pembelajaran lain Hampir semuanya menyiapkan Untuk ujian jarak jauh ini Tapi kalau menggunakan itu Maka semua siswa juga harus menggunakan aplikasi yang sama Nah kalau ke google formulir ini 100 persen Saya lihat 100 persen semua siswa-siswi itu Karena mereka kan punya akun di hp Akun apa Namanya Android itu mesti punya google ya Untuk bisa login di playstore Nah berarti mereka punya gmail Pasti punya bapak ibu juga semuanya punya Nah kalau zoom Apalagi aplikasi pembelajaran yang lain Oh bukan zoom ya apa namanya itu ya Saya lupa yang microsoft yang 560 atau apa itu namanya Itu mereka harus login di sana Jadi tidak semua orang bisa mengakses Kalau google formulir ini semuanya 100 persen yang punya handphone pasti sudah punya google ya Nah jadi apalagi lah mudahnya ini ya Jadi hampir 70 persen semua teman-teman di media sosial youtuber itu Menyampaikan hal ini Jadi mereka lebih banyak menggunakan akun google untuk Mengakses ujian-ujian secara online Nah kemudian cara Materi yang kedua Yang saya sampaikan adalah cara pendaftaran ya Atau membuka atau login ke akun google google formulir Nanti akan saya sampaikan belakangan saja ya Nah disini saya sampaikan saja Yang penting bapak ibu sudah punya akun gmail Sudah yakin saya punya ya Nah kemudian cara membukanya nanti tinggal dibuka Brosurnya kita pakai yang paling mudah saja Yaitu Chrome ya Bapak ibu mau buka pakai Firpuk juga boleh Mau buka pakai apa namanya Yang lain-lain juga boleh Silahkan apa yang menurut bapak ibu ini Nyaman Tapi saya akan mempraktekkan nanti pada waktu kita praktek Menggunakan Chrome ya Nah jadi disarankan bapak ibu juga menggunakan Chrome Nanti ketika kita praktek Nah kemudian cara loginnya Nanti ada ya gampang Nanti saya kasih tahu ya Cara loginnya di komputer Akun gmailnya Akun jangan banyak-banyak Yang ibu pakai untuk di handphone saja ya Cari passwordnya Nah yang penting bapak ibu punya passwordnya Kalaunya bapak ibu tidak punya Tidak Atau lupa ya Lupa passwordnya Di reset dulu Pastikan dulu bapak ibu tahu passwordnya Kalau tidak tahu reset Cara resetnya tinggal pilih menu Reset password di saat login itu Kemudian konfirmasi ke nomor HP Nomor yang dipergunakan bapak ibu pada saat Registrasi akun Google itu Nah kalau hilang nomornya bagaimana Ya pilih opsi lain ya Pilih opsi lain Bisa menggunakan handphone teman Bisa menggunakan gmail teman Kalau bisa ya Tapi kayaknya tidak bisa ya Kalau lupa nomor handphone Kalau handphonenya ganti-ganti nomornya yaudah Bikin baru lagi aja ya Karena tidak bisa Konfirmasi untuk ganti password Ya salah sendiri ya Kenapa ganti-ganti nomor handphone ya Nah ini 3 jam teori Praktiknya 5 jam Formalitasnya seperti itu Nah kemudian materi yang ketiga Cara setting dan upload Soal ujian ke Google Promulir Jadi disini bapak ibu harus Sudah siap soal File soalnya ya Sudah siap naskahnya Bukan bikin soal disini ya Kita bikin bukan bikin soal disini Tapi kita soalnya sudah ada Soalnya file-nya Word-nya Bapak ibu kalau belum punya soal ya Cari file-nya dulu Tanya teman-teman dulu Mana file soal-soal kita Yang tahun tadi Yang tahun lalu Atau yang sudah ada Masukkan dulu di Microsoft Word Nanti kita copy paste Kita input ya Kita masukkan ke Google Formulir Caranya gimana nanti Supaya menjadi soal ujian online Nanti oke Nah berikutnya lagi Kita setting Kita setting dan online kan Serta Mengambil recap nilai hasil ujian Nanti akan saya ajarin juga Kita praktekkan Untuk settingnya ada menu-menu Yang harus kita perhatikan Tergantung keperluan Bapak ibu Misalnya Bapak ibu mau pakai token Atau Bapak ibu mau Siswanya hanya satu kali Untuk menjawab soal Tidak bisa memperbaiki Atau Bapak ibu mau Soal itu bisa di Akses berapa kali oleh satu orang siswa Juga ibu-bapak ibu yang menentukan Atau Bapak ibu mau setting Siswanya dapat melihat Jawaban temannya juga bisa Nanti oke Nah itu tergantung Bapak ibu lah Mau di setting seperti apa Online soalnya Mau bagaimana Mau pakai token Mau tidak Yang jelas nanti akan saya berikan Acara-caranya Bapak ibu yang milih Mau pakai yang apa Oke ada yang mau lewat Silahkan lewat dulu ya Ada yang mau lewat ya Silahkan Bapak ibu kalau ada yang mau lewat Tolong ditonton ya Mereka itu yang Menggaji Yang bikin video ya Oke Nah teknis kita di klatnya adalah Sudah saya sampaikan di grup ya Bapak ibu tinggal masuk ke grup WA Nah nanti Bapak ibu kalau sudah Selesai sudah ngisi absen Atau sudah bisa menguasai Silahkan untuk keluar aja Dari grup ya Jangan berkecimpung Di dalam grup ini Kecuali Bapak ibu mau ribut ya Mau salam silaturahmi juga Silahkan di grup ini ya Saya tidak akan menutup grup ini ya Nah silahkan Bapak ibu Masuk di grup ini Dan kalau sudah dapat sertifikat Kalau mau ingin sertifikat Dan dapat sudah Silahkan keluar dari grup Kalau tidak mau keluar Artinya masih ingin menjadi alumni kami Di sini ya silahkan juga Tapi nanti jangan ketawa-ketawa Kalau ada peserta baru yang masuk di sini juga ya Nah karena kegiatan kita ini ya Dilaksanakan tidak hanya satu minggu Bisa sampai akhir bulan ya Mungkin beberapa angkatan ya Mungkin beberapa orang yang ganti-ganti masuk di sini Yang kedua Setelah masuk di grup Kita laksanakan secara jarak jauh melalui WA ini Nanti segala informasi Segala materi akan saya bagikan di grup WA Termasuk daftar hadir Token juga mungkin saya sampaikan di grup WA Nah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sukar Juga disampaikan di grup WA ya Nah jadi kegiatan ini laksanakan secara jarak jauh Dan materinya nanti akan saya upload Di channel youtube saya Di Ohai Banjar melalui playlistnya youtube saya ya Nah disini nanti masuknya playlist saya Dan akan update nanti materi prakteknya Setelah dimulai ya Nah kemudian Bapak Ibu isi daftar hadir Daftar hadir teori Ataupun di daftar hadir praktek Nah bagi yang mau dapat sertifikat ya silahkan Yang memerlukan Bagi yang tidak memerlukan Ya tidak apa-apa juga ya Nah tapi untuk sertifikat itu kami ada syarat-syarat tertentu Yang harus dipenuhi Karena terkait dengan penerbitannya ya Terkait dengan legalitas lembaga kami ya Jadi ada hal-hal yang harus dipenuhi Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ya Sahabat-sahabat semuanya Nah biaya Nah oke biaya ya Untuk digelat ini ya memang tidak ada biaya yang dikeluarkan ya Kecuali ada hal-hal yang diinginkan oleh Bapak Ibu Nah untuk biaya ini tentu pasti ada ketika Bapak Ibu mempraktekannya ya Yang pertama biaya internet itu sudah jelas untuk input soal ke server Google Bapak Ibu akan praktek nanti harus mempunyai laptop yang tersambung ke internet Jadi Bapak Ibu nantikan punya laptop Wajib Kemudian handphonenya itu digunakan untuk Memantau untuk melihat atau menonton Menonton ini Menonton tutorial saya ini ya Menonton materi ini Jadi sambil diputar videonya Sambil dipraktekan Nah kalau tidak paham Diulang videonya sedikit Di stop dulu atau di skip dulu ya Atau bagaimana Jadi perlu dua handphone ya Kemudian biaya akses saat ujian berlangsung juga perlu Karena Bapak Ibu mungkin mau ganti token ya Perlu online lagi kan Bapak Ibu Atau mau mengedarkan absen daftar hadir Daftar hadir ujian untuk siswa Kalau perlu daftar hadir ya Juga pakai Google ini juga Nah tentu dengan file tersendiri ya Cara membuatnya lebih gampang daripada membuat soal Kita tinggal tambahkan nama siswanya siapa Kelasnya kelas berapa Pertanyaannya kemudian Mata pelajarannya apa ya misalnya ya Ya nama dan nomor induk sudah cukup saya kira ya Nah kemudian biaya internet saat setting dan download hasil ujian Nah Bapak Ibu ya ketika ingin menutup soal Karena soalnya ingin digunakan lagi di kemudian hari Tentu kan perlu setting untuk mematikan ujian Atau mengganti tokennya kalau sudah pakai token Nah itu Bapak Ibu perlu login lagi di internet Untuk mendownload hasil ujian juga ya Bapak Ibu tidak mungkin kan menanyai siswanya satu persatu Kamu dapat nilai berapa tadi Kamu dapat nilai berapa tadi Nah tentu Bapak Ibu tinggal download recapnya ya hasil ujiannya Sprint apa namanya Sprint shot ya Sprint setnya Jadi sprint setnya tinggal di download Nah ketika mendownload itu kita juga perlu internet ya Untuk mengambil semua hasil ujian ataupun analisisnya Nah kemudian biaya listrik ini jelas Karena Bapak Ibu menggunakan listrik Bapak Ibu di rumah ya Mungkin satu hari ya Karena tidak selesai-selesai ya membuatnya Beberapa hari, tiga hari baru selesai meng-import soalnya ya Mungkin salah terus Jadi beberapa hari Kalau nyelancar ya satu jam sudah selesai Tapi kadang-kadang kita kan bingung juga ya Ada hal-hal yang di luar dari dugaan kita Nah kemudian juga mungkin perlu biaya beli kopi Kopi ya ngopi, ngopi Supaya Bapak Ibu guru yang kebetulan malam mengerjakan siang Tidak bisa mengerjakan membuat soalnya Mungkin malam internetnya lebih kuat Nah Bapak Ibu ngantuk kan Nah supaya bisa untuk mengatasi ngantuknya ya Beli kopi Nah ini perlu biaya juga Beli ubat nyamuk juga ya Di rumah saya saja yang tinggi ini Saya banyak nyamuknya ya Apalagi Bapak Ibu ya Yang rumahnya di pinggiran sungai Nah perlu autan juga Perlu autan beli autan Nah semua biaya ini ya bisa dikoordinasikan dengan sekolah ya Karena ujian ini adalah kepentingan sekolah Kepentingan Ibu itu hanya membuat soal ya Untuk kegiatan akses online-nya itu Sekolah yang menanggung semuanya Dan harus dibicarakan dengan sekolah masing-masing Kalau Ibu mau berpartisipasi dan menyumbang Ya silahkan juga tidak apa-apa ya Oke sahabat-sahabat Oke Ada yang mau lewat Silahkan Nah sekarang kita lanjutkan Sarana-sarana dan prasarana Yang harus disiapkan peserta dalam diklat ini Bapak Ibu ya Nah kita akan langsung praktek ini nanti Setelah ini Setelah teori yang saya sampaikan ini Kita langsung praktek Nah dari sekarang Bapak Ibu siapkan handphone Handphone itu digunakan nanti Yang online ke internet juga Untuk nonton Youtube saya ya Video kami ini Nah jangan di download ya Jangan di download Videonya Kalau di download Yang pertama memenuhi HP Bapak Ibu Yang kedua Apa namanya Hak kita kami jadi di Jadi diganggu-gugat jadinya Karena kenapa Kalau di download Nanti tayangannya tidak ada lagi Di jam tayangnya Channel kami Dan itu berefek negatif Bapak Ibu Tonton saja di Youtube ya Dan kalau ada yang lewat Atau Iklan-iklan itu adalah Upah Bagi pembuat video Tidak banyak itu ya Sumbangannya Hanya Tiga rupiah per detik ya Tiga rupiah per detik Jadi sangat sedikit Satu detik tiga rupiah Bapak Ibu nyumbang pulsa Untuk kami Untuk yang bikin video Nonton iklannya ya Tidak apa-apa kan Bapak Ibu Jangan dilewati terus ya Kalau di iklan Iklan mau lewat Kalau ada Mau cepat dilewati Mau cepat dilewati Itu nanti Bapak Ibu Tidak bersedekah Untuk kami Yang kedua laptop Nah laptop ini Yang bisa terhubung Lancar ke internet juga Bisa berbagi Dengan internetnya Wipi Bapak Ibu Yang ada di handphone tadi ya Berbagi Tidak apa-apa Lancar Sama aja kan Satu jaringan Nah untuk login ke Gmail Masing-masing Dan untuk meng-input soal Nah jadi kenapa Bisa aja sebenarnya di handphone Tapi kan kita perlu copy paste Agak susah untuk copy paste Ketika di handphone Makanya Bapak Ibu Harus punya laptop Atau PC Atau komputer Nah mouse-nya Keyboard-nya Yang nyaman Untuk copy paste nanti ya Soalnya di copy paste Untuk meng-input ke Servernya Google Nah file naskah soal Harus siap Kalau tidak ada naskah soal Apanya yang mau di-input Bapak Ibu mau ngetik di Google ya Dua hari dua malam Berapa habis pulsa Bapak Ibu Dua hari dua malam Baru selesai 20 soal Itu terlalu Susah ya Jangan mengisahkan diri Jadi Bapak Ibu ambil soal-soal Di internet Kita buat ke dalam Mikro seput Atau soal yang tahun lalu Diambil Yang dibuat oleh guru-guru Di MGMP Atau soal yang punya Dokumen yang punya Di komputer sekolah Kita pinjam Kita ambil Kita copy Jadi tidak usah Terlalu mempersulit diri kita Ya Karena ini masa Corona Ya Kita semua harus sama-sama Mengerti Nah jadi Harus ada ya Bagi yang punya kacamata Pake kacamata ya Jangan sampai ketinggalan Kacamatanya Mau ngerjakan di rumah Kacamatanya tertinggal di sekolah Siapkan semua Nah apa yang saya sebutkan ini Harus ada Ketika nanti kita mau Mulai materi praktek Sepatu dan ginju Tidak Sepatu dan ginju Tidak perlu ya Bapak Ibu Buat apa Sepatu dan ginju Karena kan membuat soal Tidak perlu di kamera Ya Sudah tahu aja Wajah Bapak Ibu Cantik dan ganteng-ganteng Oke Bagaimana Sudah bisa kita lanjutkan Itu santai aja ya Oke Nah sekarang langkah-langkah Nah ini dia ya Langkah-langkah yang harus kita Lakukan dalam kegiatan ini adalah Ini teori aja dulu Tapi bagi Bapak Ibu Yang sudah punya laptop Langkah-langkah ini Bisa aja langsung kita kerjakan Walaupun nanti kita prakteknya Ada Materi khusus ya Untuk praktek Ini masih teori Nah jadi Bapak Ibu Kalau mau dari sekarang Mau mencoba silahkan Tidak apa-apa ya Nah Yang pertama Siapkan file word Naskah soalnya ya Yang sudah Siap Sudah diganti Tanggalnya Ganti tahunnya Ganti kopnya ya Supaya kita tinggal copy paste Semuanya Tidak perlu mengetik-ngetik lagi lah Ketika meng-input Terlalu Susah ya Gambar-gambarnya juga Kalau Bapak Ibu perlu Ada gambarnya ya Nah Gambarnya itu juga harus Dibuat dalam folder Dan diberi nama file Misalnya IPA kan perlu gambar Penjelasan-penjelasan Untuk soal itu ada gambar ya Nah Bapak Ibu harus Membuat ke dalam file Apa namanya JPG ya Sekecil mungkin Untuk ukuran file nya Misalnya 500kb ya Nah 500kb itu sudah bisa Masuk ke Input Soal di Google ini ya Misalnya gambar rumah Gambar pohon kan Nah Dalam bentuk JPG itu Harus terpisah ya Dari soal Naskah soal Bapak Ibu Nah itu juga harus disiapkan Dalam satu folder Ketika Bapak Ibu Mau masukkan gambar itu Nah Tinggal arahkan nanti File nya ke Mana Bapak Ibu Menyimpan Harus masuk ke dalam Komputer itu juga Sama soal Tadi juga di komputer ini juga Jangan Naskah soalnya di komputer yang lain Ya tidak bisa ya Bapak Ibu Nah foto-foto Atau gambar-gambar juga Di komputer yang sama Ketika Bapak Ibu Meng-input ini Kalau di komputer yang lain Ya perlu Copy paste plastik lagi Itu maksudnya Bapak Ibu ya Kemudian siapkan akun Google Dan passwordnya Tentu Bapak Ibu Sudah paham ini ya Kalau tanpa akun itu Bapak Ibu tidak punya rumah Ya percuma ya Untuk praktek disini Tidak usah ya Apa urungkan saja dulu Atau di skip dulu Videonya Bapak Ibu harus belajar Cara membuat akun Gmail Nah ada pelajaran khususnya itu Saya tidak jelaskan disini Oke ya Saya ajarkan cara loginnya saja Nah jadi Ya sebenarnya tidak perlu belajar ya Untuk Gmail ini Untuk membuat Kalau Bapak Ibu tidak punya ya Tinggal bikin Gmail Ya masuk login di Gmail Bikin ya buat registrasi Ikuti perintahnya udah selesai Catat passwordnya Catat alamat Gmailnya Ya Nah gampang kan Bapak Ibu ya Sudah pasti semuanya punya Ini saya yakin Yang banyak itu yang lupa passwordnya Reset dulu ya Bapak Ibu ya Reset dulu ya Kalau lupa password Jangan lupa Oke Karena tidak bisa login di komputer nanti Kalau tidak bisa login di komputer Apanya yang mau dikerjakan ya Tidak ada yang bisa dikerjakan Sebab semuanya itu Ada di Gmail Bapak Ibu Ya oke Kan kita meng-input Memang online kan Yang online itu adalah Alamat rumahnya Bapak Ibu Gmail itu alamat rumahnya Bapak Ibu ya Oke kalau tidak punya rumah Di internet ya tidak bisa Cuma dokumen doang ya Pail aja yang simpan di komputer Ya tidak online Biar gimana juga banyak internetnya Banyak paketnya Kalau tidak punya Gmail ya Percuma Nah pastikan koneksi internet lancar ya Oke pastikan internet Lancar Minimal ya Satu KBPS Satu KBPS sudah cukup Untuk mau akses ini Kecuali nanti Bapak Ibu perlu Mau upload gambar File gambar Nah itu perlu internet yang cepat Ya perlulah Seratus lebih lah begitu ya Nah kemudian gunakan Peramban yang ringan Bapak Ibu sebenarnya bisa Menggunakan Virpok Bisa menggunakan internet explorer Bisa menggunakan apa namanya Opera Opera mini Opera panjapa bukan ya Tidak bisa Jadi yang saya nanti kita Yang kita pakai pada praktek nanti Chrome ya Jadi Bapak Ibu siapkan Chrome aja Supaya nyaman mengikutinya Supaya lancar ya Nah kalau sudah siap semuanya Bapak Ibu komputernya sudah Tersambung ke internet Dan akun Gmailnya sudah ada Catatannya di tangan Atau Bapak Ibu hafal itu lebih baik Nah kita tinggal ketikan HTTPS Garis miring Doc Google Nah ini adalah link server yang kita gunakan Untuk mengonline kan soal ya Atau nanti Bapak Ibu Google promulir aja langsung Tidak apa-apa juga sama ya Oke sahabat-sahabat Ada yang mau lewat lagi Silahkan kalau ada Kalau tidak ada ya kita lanjut Nah ini dia Bapak Ibu Kita lanjutkan lah Ada beberapa hal yang harus diingat Nah saya gunakan Formulir ya Google promulir ini Nah tapi sayang sekali Ini menu untuk loginnya Tak terlihat di ujung sini ya Nah saya lupa untuk mengecilkan Atau mengkrup gambarnya Jadi tak terlihat Nah jadi kita masuk google.com Ketikan di pencarian sini Google promulir Ya Google promulir ya Bapak Ibu ya Oke setelah itu kita lanjutkan Ada banyak menu yang keluar nantinya Kita pilih yang google formulir Buat dan analisis survei gratis Sebenarnya kalau Bapak Ibu ketik yang ini nih http www.google.com Apa nih Implicit form About Ini juga sama ya Ini juga sama Nah kita ketik yang ini aja ya Bapak Ibu Sudah ya lanjut Nah Maka akan keluar yang seperti ini Nanti Ya Bapak Ibu Ini biarnya dia lari-lari gambarnya Kesini lagi ya Oke dia lari-lari gambarnya Nah ada yang bisnis Ada yang buka google Promulir pribadi Kita pilih yang pribadi Oke Ini bagi Bapak Ibu yang baru ya Bagi Bapak Ibu yang baru Kalau sudah biasa menggunakan google Promulir ya sampai disini Ya sudah di luar kepala Sudah Bapak Ibu ya Bagi yang mau sambil praktek ya silahkan Oke kita lanjut Nah setelah di klik Maka akan keluar Memulai formulir baru Bapak Ibu yang belum pernah buat Yang ada cuma ini Dengan yang di bawah ini Nah ini adalah Formulir yang sudah saya buat Ya nanti Bapak Ibu Kalau sudah banyak punya dokumen Formulir ya banyak disini Terus simpannya disini Ya Asal Bapak Ibu sudah login Di Gmail Bapak Ibu Maka masuknya ke Foldernya Foldernya Formulir punya ibu Bapak Ibu ya Kita kemana-mana Nah kecuali Kalau Bapak mau buka soal Bapak Ibu Tapi yang Gmail yang dimasukkan Gmailnya Mantan pacar ya Tidak ada soalnya ya Tidak mungkin ada ya Karena yang mau diambil Masa di rumah orang yang dibuka Ya tidak ada Nah kecuali mantan pacarnya punya Soal juga yang sama ya Bisa aja berarti membuka soalnya Punya mantan pacar Oke sahabat-sahabat Jadi jangan pernah membuka Punya orang ya Jadi gunakanlah Gmail kita sendiri Untuk Google Formulir ini Sebab nanti kalau Bapak Ibu Gmail Untuk membuat soalnya Pakai Gmail yang satu Kemudian Gmail untuk membuka Nilainya juga Yang lain lagi Ya tidak akan ketemu Ya tidak ada ya Mana mungkin lah Dia berpindah sendiri Ke orang lain Kalau tidak ada yang memindahkan Karena ibaratnya ya Gmail itu adalah Rumahnya Bapak Ibu Betul kenapa ditertawakan ya Nah Ini nanti kita isi Jadi kop suratnya Bapak Ibu Kita block Copy Pastanya disini Nah kemudian di deskripsi ini Misalnya pilihlah jawaban yang tepat Atau nanti saya ajari ya Oke langkah-langkahnya untuk Menulis ini nanti berikutnya Oke kita lanjut dulu ya Kita lanjut dulu apa yang ada di Google Formulir ini Nah ini settingan ya Ini setting Kita mau Google Formulir kita Mau kita gunakan untuk Ujian Atau mau kita gunakan Hanya untuk Tanya jawab biasa Survei pendataan Absen atau daftar hadir saja Jadi ada dua pilihan Ada umum Ada presentasi Di sebelah sana itu Ada untuk ujian ya Oke nanti pada waktu praktek Kita tayangkan sebenarnya Nah ini setting Untuk Quiz ya Untuk ujian Jadi kita setting Ini ada beberapa settingan Yang saya sampaikan tadi Jadi jadikan sebagai Quiz ya Harus kita jadikan quiz Kalau mau ujian Kalau ini kita matikan Berarti bukan untuk quiz Hanya pendataan Nama-nama siswa Ataupun adapt terhadir biasa Nah ini segera setelah Setiap ujian Ini rilis nilai Oke nanti setelah Peninjauan manual ya Jangan ya Bapak Ibu ya Nah disini ada Wih Kelewatan ya Nah ini ada Pertanyaan tak terjawab Nah kita cantreng Jawaban yang benar Baiknya ini kita matikan saja ya Bapak Ibu Nanti kalau dia melihat Jawaban sebelumnya Nanti dia tahu Jawaban yang benar yang mana Nah kemudian nilai poin Ini yang kita Cantreng Supaya dia Siswanya bisa melihat Nilai poinnya Jadi ini dimatikan saja Pertanyaan tak terjawab Ini mungkin bisa Bisa dicontreng Ini nanti dia bisa melihat Jawaban temannya Ya Nah kalau dia Boleh mengakses beberapa kali Nanti dia malah dapat nilai yang tinggi Kenapa? Karena dia lihat Jawaban temannya Nah disinilah kita Meng-input Judul ya Nah kemudian ada disini Menambahkan Bagian Ini menambahkan Pertanyaan Ini untuk Apa? Masukkan video Ini memasukkan foto Ini tag Oke ya Bapak Ibu ya Jadi nanti bisa gambar Yang dimasukkan Bisa video Bisa tag Bisa tambahan file Di opsi pertanyaan ini Bisa ditambahkan Ini semuanya Oke Nah ini deskripsi Setelah kita ketik Op surat Di bawahnya Mau dituliskan Deskripsinya apa Misalnya kita tuliskan Jawab Pertanyaan berikut Dengan benar Dengan memilih Opsi jawaban Yang sesuai Disebutkan pula Satu soal Misalnya mendapatkan nilai Empat Misalnya Terserah Bapak Ibu semua deskripsi Ditulis disini Selengkap-lengkapnya Supaya anak-anaknya itu Semangat menjawab Apapun ya Misalnya berdo'alah sebelum Menjawab soal Jawablah soal yang termudah Terlebih dahulu Ya terserah pokoknya lah Di deskripsi itu ya Nah nanti disini juga boleh Dikasihkan gambar Nanti di bagian-bagian tertentu Dikasih gambar Misalnya logo sekolah Atau foto Bapak Ibu Ditempelkan disini Bisa Oke nanti kita praktekkan Kita lanjut Nah disebelahnya ini Ada soal Jadi kita tinggal copy Kop suratnya Misalnya kan Kopnya Ujian nasionalnya Diblok Dikopi Pasto kesini Kopi lagi Pasto kesini Nah kalau Bapak Ibu Mau diacak Ini ABCD nya Ini Untuk ABC nya Dimatikan saja Jadi tanpa nomor Tanpa abjad Berarti nanti Kita bisa mengacak Jawaban dan juga Bisa mengacak soal Kalau nyapakan nomor ini Ya tidak bisa diacak ya Kalau diacak Nanti aneh Urutannya Nah jadi nanti Saya ajarin juga ini Kita praktekkan nanti Ini hanya sebagai gambaran Nah ini kita ganti Oke sahabat-sahabat Sampai disini dulu Kira-kira ya Nah jadi mohon kesedihannya Untuk Menyimak iklan yang lewat Nanti ya Bapak Ibu Jangan dilewati Hanya Ya 3 rupiah lah Per detik ya Bapak Ibu Nah kemudian Bagi Bapak Ibu Yang belum subscribe Subscribe Like juga ya Jangan lupa Berikan komentar Di kolom komentar Kalau ada hal-hal Yang mau ditanyakan Silahkan di kolom komentar Juga ya Bapak Ibu Nah kemudian Bagikan video ini Ke sosmed lainnya Jika Bapak Ibu Anggap ini adalah yang baik Oke terima kasih Untuk materi Teori sampai disini Bapak Ibu bisa diulang-ulang Video saya ini Dilihat lagi Sambil ditonton lagi ya Iklan-iklannya juga Sebagai Asumbangsih dari Bapak Ibu ya Sedekah Kalau Bapak Ibu memberi saya 3 rupiah Insya Allah dapatnya 300 300 rupiah Kalau Bapak Ibu memberi saya 300 rupiah Insya Allah Bapak Ibu dapat 3000 Karena Allah menjamin Siapa yang bersedekah Allah akan gantikan 10 kali lipat Ya sahabat-sahabat Oke terima kasih Saya ucapkan Mudah-mudahan ini Apa namanya Bermanfaat ya Dan Jangan lupa Terus ya Ini di belakang Ada iklannya Juga ada Video berikutnya Yang bisa Bapak Ibu Klik untuk Materi selanjutnya Jika Bapak Ibu sudah siap Dengan Semua Peralatannya Kalau peralatan tidak siap Jangan diputar dulu lah Videonya nanti Cuma pelototan Menayangin iklan saya aja Terima kasih dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh